Intro Yang ada di depan saya pada mahal ini Ini suatu kehormatan sendiri buat saya Luar biasa, boleh kita kasih tepung tangan dulu? Luar biasa sekali buat kalian semua Dan tentunya Seperti kita tahu ya Karena saya juga tahun 90an Saya boleh lihat tangannya yang Anak-anak tahun 90an yang mana? Ketauan sepuluh Yang mana anak-anak tahun 90an ya Yang zamannya main gameboy itu Kita main di abang-abang tukang permen Dikaretin ya Dikaretin terus kita main Bayar 500 perak 10 menit saja Dan kalau mau ada penambahan Minta uang jajan lagi sama mama Anjir, maju Mihawa Ayo, mobile, mobile Sini dulu ya Sini ya Monggo, monggo PC, PC PC, PC game PC, PC Semua ya? Semua ya Oke, salah ya Ayo, acit, acit Ayo, oke Danu, danu mangga Jajannya nggak cukup Gue mau serang tim konsol Disini ada satu orang yang jago banget tim konsol Tadi gue mau curik terlebih dahulu Kanan Boleh, boleh Boleh, boleh Boleh, boleh Game-nya mobile Apa yang membuat lo mau pilih konsol deh Dari pendapat lo masing-masing kedua Lo gila Boleh, tenang Karena lo banyak duit Makanya lo beli konsol ya Oke, oke Kalau konsol itu Ini Nggak main yang berat Nggak bagi ribet Jadi TFS-nya pak start Oke Harganya juga lebih murah Beda sama PC Lo beli Lo langsung bisa maini semua game ya Nggak perlu lepot Oke Itu pesan-pesan dari Tim konsol ya Sekarang coba kita ke tim Pertanyaannya sama Sebut Satu alasan Kenapa lo mendewakan Di mobile Tentang konsol sama PC Kalau gue sih gampang banget Siapa yang nggak punya mobile disini Siap-siap Eh, kapten Siapa yang nggak punya mobile disini Terus Satu lagi Satu lagi Coba lihat di mobile kalian Ada satu games nggak Ya kan Kalau ada satu games Berarti ya kalian Sama lah sama gue Yang smartphone Di bawah kanan-mana Yang smartphone nggak ada games Bisa mungkin bisa dikasih hati-hati ya Sama yang masuk Nggak deh Nggak maksudnya Grafiknya kan kita bisa Atus Sampai rata-kanan Gitu Kalau main di PC Kalau di konsol Kita bisa-bisah Nggak bisa kita nikahin lagi Kalau udah beli PC PC-nya Spesifikasinya Misalnya Binya mahal gitu Ya udah kita maksimalin Dan yang lain Ketinggalan Kalau gue dapat Ini langsung Mampus lo semua Lo kan mau main mobile Lo mau main konsol Lo ngedit pake apa Lo bisa ngedit di handphone bos Ampe mimisan bos Nggak bisa bro Lo ngedit pake apa Nggak bisa Bisa pake tablet sih Nggak mungkin Nggak mungkin Oke Ujung-ujungnya Pas konten reato Mau edit videonya ya Mau nggak mau harus diisi Diisi Nomor paling terkesan Buat lo Ketika mau main game board call Itu berarti apa Jadi pas lagi main smartphone Mario Itu dulu banget ya Pas jaman Nintendo itu Itu game pertama Gue juga Terus sempet namaskin banget Namaskin Nah itu berkesan banget sih Di situ ya Ternyata Apa namanya Gue bisa namaskin juga Itu game Mario Walaupun pas tamat juga ya Memang gitu tuh Namaskin Yang gue inget dari game console Itu nggak bisa nyesave ya Tanya lu biasa Bagi main sama mobile Itu memang Namaskin Itu effort banget ya Kalau dari gue sih Gue pernah nanti final fight ya Final fight sama Oke nggak ada yang tau Sama game game San Andreas Itu juga Bener-bener starting point banget Dari gue main game Gue main game pertama kali Dari PS1 Dari gue Jadi sudah play console dulu Dari GTA San Andreas Tapi itu bersama Karena mulut gue itu GTA San Andreas Itu game terbaik Mulut gue Sepanjang masa Lu bisa melamiaskan Emosi lu disana ya Sampai ya Oke Oke Sudah Oke dari game Mobile ya Kalau dari Mobile dari gue sendiri Karena kita Dari seberapa banyak Mobile yang bener-bener Universal banget Hampir semua orang punya Kalau dari gue Poinnya sih Mobile itu dari Sosial lagi sih Dimana kita bisa Tertemu sama orang-orang Apalagi Siapa yang amat Pohemoto disini Class Royale Class Clare Lawrence Dari jauh itu Itu yang Menemuin kita semua sih Oh iya Kalau dari gue sendiri Yang memorable tuh Bisa nunggu Killer Time Oke Itu paling Paling ngaruh banget Bisa dulu pake Walaupun Nokia Walaupun game nya Snake Itu buat nunggu orang Apalagi kalau nunggu Seseorang yang Dable-in Itu bener-bener Killer Time Aktivitas apa yang paling sering lo lakukan Buat Game Time? Maksudnya pas lo lagi ngapain sih Mau nunggu Macet Mau lagi Di kamar mandi juga Di kamar mandi 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 Soalnya Gak cuma bug doang Nanti Susah kamu pake Iphone 7 ya Udah Akhir-akhir Gue kalo nunggu juga bawa PC Gue mah Gue kalo nunggu bawa PC Gue Gak gitu Terus pasang Tergi tunggu Gitu ke pasang PC Oke oke Gak kalo gue Sifel Yang mau gamenya game mobile Mau gamenya game console Mau jaman dulu sama sekarang Terus Itu bisa dimainin semua di PC Pakai Apa nih? Gue lupa Gitu Jadi Iya 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 Jadi Itu bisa balikin lagi Memory gue waktu Main di Console Dan mobile Kalo gue Ya Gue udah tinggalin console udah lama banget Jadi gue gak pake console Terus kalo disuruh pilih mobile sama PC Ya pastinya gue pilih PC sih sebenernya Karena Game-game di PC Lebih banyak yang kompetitif Dan gue suka pake keyboard Apa mau dibandingkan gue harus start-start Seperti itu Atau gak gue harus pake stick Apalagi kalo bermain game kompetitif Dota CSGO Gak mungkin sih pake stick Kalo ada yang Jago main pake stick Boleh lah Ngomong-ngomong soal impian Soal kecil Masa kecil lo Yang berhubungan sama game Dan lo mau realisasiin gak? Atau kira-kira impian lo apa sih? Dulu mungkin kalo yang Teman-teman yang main Nokia Tau game baru Oke tau Bola Bola merah Bola merah Ya oke Yang Nabra Ya itu Dulu Gue Mau jadi bola Men Tunggu Tunggu Gue 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 mau jadi pembuatnya Gue mau jadi CEO-nya Gue mau jadi bola Enggak Somehow tuh Gue ngeliat Bola itu mantul tuh Kayak gue seneng gitu loh Dulu Bener-bener gue pertama Sekarang lo masih mau jadi bola gak? Ada yang mau jadi bola gak? Kalo gue dulu Pertama kali main game PC itu Yang snorboarding itu Yang nanti ditangkep sama Yeti Nah Itu pertama kali gue main game itu Terus Gue cinta dengan game Ya kan? Habis itu Pas kuliah pun sendiri Jadi gue ambil jurusannya IT Sayangnya dulu gak dapet jurusannya game Kalo dapet jurusannya game Gue pengen banget jadi programmer game Dan dulu juga sempet Sempet bikin game Minigame Juga itu kayak Snake Terus kayak Pacman gitu Yang mantul-mantul Nah itu dulu juga udah sempet bikin Cuma sayangnya gak keterusan Ya Logikanya gak nyampe kesana ya kan Digulung lagi jadi gamer Eh Thank you thank you Gak apa-apa Ya my favorite game of all time Final Fantasy 7 Dan Impian gue Terkabulkan Untuk? D-remake 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 men Oke FF7 di remake Gila gue Nonton trailer-nya mau nangis aja Ingat pas jaman dulu main Dari semua jenis FF Yang paling lu favoritnya? FF7 Oke Lu punya Perasaan atau impian buat ngapain? Jadi clown Jadi clown Oke Gila kalo mukang pejang panjang Keren banget gitu Maksudnya pengen jadi Kayak yang di gamenya gitu loh Berarti tahun depan kalo Keluar di remake Lo harus Jadi kuning ya Tamut lu ya Satu Dua Tiga TV Tiga 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 Terima kasih telah menonton